Lesti Kejora rupanya masih mikir-mikir saat mau membeli sepasang sepatu yang harganya sekitar 30 juta rupiah. Sang pedangdut punya pemikiran bahwa dengan harga sepatu tersebut, sejatinya ia bisa membeli sawah. Hal ini terlihat dari video lama yang diunggah di kanal Youtubenya. Tayangan itu kembali viral dan menjadi perbincangan usai akun TikTok Leslas 7T6 kembali membagikannya. Dalam video terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak tenah berada di salah satu butik. Sambil memegang sepatu buks berwarna hitam ibu satu anak ini tampak ragu akan membelinya karena harganya yang cukup mahal. Pasalnya, dengan harga tersebut dirinya sudah bisa membeli sawah di Cianjur untuk investasi. Dipakainya sesekali, terus Dede bisa beli sawah ucap Lesti Kejora yang memanggil dirinya sendiri dengan sebutan, Dede. Mendengar hal tersebut, sang suami, Rizky Bilar pun bertanya berapa harga sepatu tersebut. Lesti Kejora pun menjawab harganya lebih 30 rupiah jutaan. Iya sih bener, saya juga sama sih, ucap Rizky Bilar setuju dengan sang istri. Ya kan, 30 someting Dede bisa beli sawah di Cianjur, timpal Lesti Kejora lagi. Rizky Bilar pun jadi tahu rahasia sawah sang istri banyak. Menurut Lesti Kejora, dengan harga tersebut ia bisa mengucil satu persatu sawah, hingga kini sawah itu luasnya bisa dari ujung ke ujung. Nggak berasa nyicil satu-satu, udah dari ujung sampai ujung tungkas dia lagi. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan pasangan selebriti yang sering terlihat mengenakan berbagai barang branded dengan harga yang fantastis. Meski begitu, rupanya Lesti Sang Diguan dan Duk Kebolan Ajang pencarian bakat ini ternyata tak sekedar menghamburkan uang untuk barang branded yang ingin dibelinya. Terima kasih sudah menonton!